Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara sudah setahun lebih masyarakat menderita akibat jembatan amruk di desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit. Akhirnya jembatan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah untuk perbaikan. Pasca amruknya bangunan jembatan gantung di desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, pada bulan Februari 2022 lalu, mengakibatkan ribuan hektare lahan mirip para petani di seberang sungai kesulitan mengeluarkan hasil produk buah, tandan, kelapa sawit. Setelah setahun lebih masyarakat menderita, akhirnya jembatan gantung tersebut mendapat perhatian dari pemerintah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Mukomuko, Aprian Sah menyampaikan, Sebelumnya, tiga desa di Kecamatan tersebut yakni desa Pondok Lunang, desa Air Dikit, dan desa Dusun Baru telah mengajukan untuk perbaikan jembatan gantung tersebut dan akhirnya jembatan tersebut mendapat penanganan perbaikan meskipun sifatnya sementara. Rapat berupa kali, kemudian kita buat telah staf ke Pak Bupati, dan kita melihat anggaran yang tersedia masih memadai. Kami coba hitung, setelah kita hitung, kita coba ajak beberapa pekerja untuk siapa yang sanggup untuk memperbaiki jembatan tersebut. Perbaikan jembatan gantung tersebut ditargetkan akan selesai dikerjakan beberapa hari lagi. Oleh karena itu, menghimbau kepada masyarakat agar menjaga jembatan tersebut tidak boleh dilewati oleh kendaraan roda empat. Karena tidak mampu menopang beban berat, dikhawatirkan jembatan tersebut akan terancam putus kembali. Rupi Hardaya, kontributor Mukomuko, TVR Mungkulu, melaporkan.